Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi Sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Kemana nantinya Oki akan semakin cemburu Ataupun curiga dengan Dhafri dan juga Shiva Walaupakah nantinya Oki akan menyelidiki tentang hubungan Shiva dan juga Dhafri Sehingga akhirnya Oki lah orang pertama yang akan membongkar tentang rahasia pernikahan Shiva dan juga Dhafri Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Oki yang menyebabkan Dhafri Shufai Tonton bahkan ketika sedang mencari kayu bakar bersama dengan Dhafri Oki meminta tolong kepada Dhafri untuk mendekatkannya kepada Shiva Meski Dhafri terlihat sangat tidak suka Namun Oki terus berusaha untuk menyelidikan Dhafri Bahwa dirinya tidak akan mempermainkan Shiva Dan tidak akan tetap menyelidiki Shiva Karena Oki benar-benar mencari Shiva Dan hanya Shiva wanita pertama yang benar-benar Bisa membuat Oki segeris utar sampai semenit Namun tanggapan Dhafri masih tetap dingin ya Kauan-kauan Oki sempat curiga Apakah sebenarnya maksud dari Dhafri melarang Oki untuk mendekati Shiva Kalau tidak Oki menurut tidak pantas untuk Shiva Atau justru ada hal yang lainnya Oki hanya mengetahui jika Dhafri Mempunyai amanah dari Pak Usman Sebelum Pak Usman meninggal Yaitu untuk melindungi Shiva Dari bahaya ya kawan-kawan Sehingga Oki pun berpikir bahwa Dhafri saat ini protektif terhadap Shiva Itu dikarenakan Dhafri hanya ingin melindungi Shiva ya kawan-kawan Namun Oki tidak tahu kejadian yang sebenarnya Bahwa Dhafri sudah menikahi Shiva Sehingga Dhafri tidak akan pernah membiarkan Satu orang pun untuk mendekati Shiva ya kawan-kawan Namun sepertinya Oki semakin curiga Karena perlahan-lahan sikap Dhafri kepada Shiva Telah berubah banyak ya kawan-kawan Bahkan Dhafri sekarang lebih memperhatikan Shiva daripada Alina Ya kejadian itu terlihat dengan jelas Ketika pada saat mereka mau pulang dari rumah kosong ya kawan-kawan Saat itu kondisi jalanan sangatlah gelap Alina, Dhafri, Shiva dan juga Oki Mereka semua memutuskan untuk pulang ya kawan-kawan Namun saat di jalan Tiba-tiba Shiva terbeleset Lalu Dhafri dengan refleks Menangkap Shiva ya kawan-kawan Kemudian Shiva dan juga Dhafri saling berperlukan Saat itu Oki melihat semua kejadian itu ya kawan-kawan Oki yang menggunakan senter melalui HP-nya Saat itu Oki terbelakang melihat Dhafri yang sedang memeluk Shiva ya kawan-kawan Kemungkinan besar Oki akan semakin curiga dengan Dhafri dan juga Shiva Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua Menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Apalagi setelah mendengar perkataan dari Ibu Nadia Dimana Ibu Nadia mengatakan bahwa Dulunya ibunya Shiva telah merebut Pak Usman Dari adiknya Ibu Nadia ya kawan-kawan Sehingga Oki pun sempat ragu dengan Shiva Apakah Shiva memang benar-benar gadis seperti itu Seperti apa yang Ibu Nadia katakan Namun Oki masih berusaha untuk menepis fikiran Jeleknya ya kawan-kawan Oki masih terus berusaha Untuk percaya kepada Shiva Karena Alina juga sangat percaya kepada Shiva Ya kawan-kawan Alina mengatakan kepada Oki Bahwa jika Shiva bisa berkorban Untuk semua orang di dunia ini Maka Shiva akan melakukannya Ya benar saja Perkataan Alina Memang Shiva sebenarnya ingin berkorban Untuk Alina Agar Dafri bisa menikah dengan Alina Namun saat ini kondisinya sudah berbeda Dimana Dafri sudah tidak mencintai Alina lagi Dafri justru sekarang mencintai Shiva Lalu apakah nantinya Oki akan menyelidiki Tentang hubungan Dafri dan juga Shiva Karena pastinya Oki sangat curiga ya kawan-kawan Mengapa Setiap sedang membahas Shiva Dafri selalu saja Protektif Dafri sepertinya terlihat tidak suka ya kawan-kawan Karena Dafri juga mungkin saja mencintai Shiva Lalu apakah nantinya Oki akan terus menerus menyelidiki tentang itu Hingga pada akhirnya Oki akan menemukan sebuah bukti Dimana ternyata Dafri dan juga Shiva Sudah menikah ya kawan-kawan Dan Oki akan memberitahu semua itu Kepada bunda dia dan juga Alina Tentunya ini akan menjadi kabar yang sangat mengejutkan ya kawan-kawan Bagi bunda dia dan juga Alina Apabila nantinya Oki sampai benar-benar menemukan bukti-bukti tersebut Bisa dipastikan bahwa kehidupan Shiva dan juga Dafri akan semakin menderita ya kawan-kawan Karena bunda dia tak akan bisa memaafkan Dafri dan juga Shiva yang telah menyakiti hati Alina Bunda dia akan melakukan apa saja demi untuk membuat Kehidupan Shiva dan juga Dafri menderita ya kawan-kawan Inilah yang paling ditakutkan oleh Pak Rizky Sehingga Pak Rizky pun terpaksa Harus merahasiakan pernikahan Dafri dan juga Shiva ya kawan-kawan Namun sepertinya Dafri tidak peduli lagi dengan apapun resiko yang akan Dafri dan juga Shiva hadapi Karena menurut Dafri ketika mereka berdua bersama Tak ada permasalahan yang akan sulit Mereka berdua bisa mengatasi semuanya bersama-sama Wah 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 makin seru ya kawan-kawan Makin menegangkan apalagi jika nantinya Oki sampai benar-benar bisa membongkar semua itu Pastinya Hari itu akan menjadi hari yang paling mendebarkan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron baju cinta Yang akan tanya setiap hari pukul 16.25 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih